Salah satu yang paling membuat society berbahaya, dalam tanda petik, saya pesan sama teman-teman ini sekali, mumpung masih muda nih, sadarilah bahwa semua manusia itu kompleks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, kemudian pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabutra Baru Ilimi, dari Prodi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dalan. Iji bertanya untuk Mas Sabrang, Mas Sabrang ini kan sudah berkipar di musik ya, dan semua orang pasti tahu tentang band Leto. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa Mas Sabrang sekarang lebih mendalami teknologi ketimbang musik seperti itu? Terima kasih Mas Sabrang. Oke, yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sekarang mendalami teknologi? Saya sebenarnya mendalami teknologi dari dulu, Mas. Cuma enggak terkenal aja, terkenalnya kalau nyanyi lebih gampang terkenal. Saya termasuk 100 pengguna pertama Twitter misalnya. Saya mengikuti Instagram dari awal, saya mengikuti Sulia. Sebenarnya enggak ada yang dengar nih, Sulia belum sampai Indonesia sampai sudah mati duluan. Saya dari jaman MySpace juga mengikuti perkembangan sosiologi dan teknologi. Yang membuat saya bisa naik di musik juga teknologi, Mas. Karena saya awal-awal mengikuti perkembangan dari perkembangan VST, dari perkembangan DX. Itu teknologi di dunia musik ya. Jadi saya memang entusias terhadap teknologi dari awal. Jadi tidak ada perpindahan juga. Dulu senang musik kok, sekarang senang teknologi, enggak gitu. Sepertinya hidup itu paralel sekaligus. Senang musik bisa, sekalian jadi tukang cuci di rumah juga bisa. Sekaligus beberapa kan. Masnya sudah punya istri? Istri? Masih kuliah? Boleh loh kuliah punya istri itu, itu enggak berlawanan loh. Itu bukan eksklusif loh. Kalau kuliah pasti belum punya istri, enggak juga. Anda mahasiswa, Anda teman dari teman Anda, Anda anak dari bapak Anda, Anda cucu dari kakak Anda. Itu kan sekaligus loh. Bukan A terus B terus C gitu. Gitu juga dengan ketertarikan dan interest gitu. Jadi kalau Anda pertanyaannya dulu musik kok sekarang teknologi. Sekarang musik ya tetap jalan, tetap tertarik juga, tetap bikin karya juga. Mungkin saya lagi rencana mau bikin rap ini. Lagi-lagi tertarik sama rap. Karena itu tau, apa namanya? Nama Leto. Kalau dewa kan dulu bikin dewi-dewi. Terus Leto dulu mau bikin leti-leti tapi enggak gagal. Terus malah yang muncul kan Lato-Lato. Oke menarik ini Lato-Lato. Lato-Lato juga dianggap sebagai fenomena baru. Padahal ini fenomena lama untuk. Fenomena lama yang lahir kembali. Oh tapi itu fenomena lama terutama untuk para laki-laki. Kalau laki-laki itu lari pagi pasti terjadi Lato-Lato. Tok-tok gitu. Kalau penjadar enggak sadar ya itu. Yang normal. Yang enggak normal mungkin ya enggak. Kalau yang cewek enggak paham tanya sama seorang laki-laki. Itu apa. Di sebelah biasanya. Oke tapi. Apa. Enggak penting banget. Tapi maksud saya gini mas. Manusia itu multifacet. Multidimensi. Sebenarnya. Jadi memang kita cenderung memotret orang dari ikonografinya. Paling gampang dia dikategorikan pada. Apa ya. Oh musik ya musik. Teknologi ya teknologi gitu. Padahal semua manusia itu kompleks. Salah satu yang paling membuat society berbahaya. Dalam tanda petik. Saya pesan sama teman-teman ini sekali. Apa. Mumpung masih muda nih. Sadarilah bahwa semua manusia itu kompleks. Manusia lain itu sekompleks dirimu. Ketika Anda melihat manusia lain itu simple. Itu sebenarnya karena Anda tidak punya waktu lama untuk berinteraksi dengan dia. Ini yang membuat apa namanya. Kita gampang ngejudge orang. Itu karena tidak sadar bahwa semua manusia itu kompleks. Saya pernah pakai baju soul king. Anda ada di sini yang mengikuti karyanya Ejero Oda. One piece. Banyak yang mengikuti one piece ya. Saya pakai apa namanya baju apa. Soul king. Terus langsung komennya. Wibu, 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 wibu. Ah suara-sara ini. Ini kamu. Interaksi. Apa namanya. Interaksi satu menit melihat. Sudah bisa menyimpulkan seluruh hidupnya. Itu kan bahaya banget itu. Walaupun manusia memang kadang-kadang membutuhkan shortcut-shortcut seperti itu. Tapi menurut saya berbahaya. Tapi tidak masalah. Pertanyaannya tidak masalah sama sekali. Dan saya sangat paham. Karena saya dikenal. Satu, jarang dikenal sebagai diri saya sendiri. Saya lebih banyak dikenal sebagai vokalis leto atau anaknya Saknun. Jadi menderita jadi saya sebenarnya. Tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa saya antusias teknologi sejak awal. Sejak awal saya perkembangan digital, saya mengikuti sejak awal. Jadi bukan pemain baru lah dalam tanda petik desain. Saya banyak mengikuti juga di banyak hal. Sama itu perkembangan di dunia anime juga. Ya tadi seperti One Piece, Gengenokyojin, dan seterusnya. Saya mengikuti sejak zaman Ghibli, sejak zaman Hayao Miyazaki, saya mengikuti juga. Saya memang, kalau saya tertarik, saya nyemplung sampai basah gitu aja, sesederhana itu. Dan itu ternyata sangat membantu perkembangan saya sekarang. Saya misalnya, tahunya Anda di Leto, saya juga memproduceri beberapa film di, apa, film layar lebar juga. Saya bekerja di banyak bidang, saya jadi advisor di beberapa perusahaan, di HR dan manajemen. Itu bukan karena saya pengen jadi itu, tapi karena memang saya ketika tertarik sesuatu, saya nyemplung sampai basah kuyuk, sehingga ketika ada kesempatan datang, saya bisa merespon. Karena kesuksesan datang dari kesempatan dan persiapan. Kalau kesempatan datang dengan sendirinya, tapi kalau persiapan, itu kita bisa menyiapkan suatu saat. Apa? Sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, rekomendasi saya pada teman-teman, jangan pernah menghalangi dirimu untuk belajar apapun. Karena siapa tahu kunci yang Anda ambil, suatu saat akan menemukan lemari yang tepat. Ambil catatan, blitnode. Ambil catatan, blitnode. Belajar Oppo, Wai, gak masalah. Hidup sekali aja. Apa namanya, goblok sama pinter, sama-sama mati. Ganti, gak para pinter, Wai. Ganti, gak то, putin. Ganti. Ganti. Ganti.